Resep pertama Siapkan pisang kepok sebanyak 11 buah Kemudian potong-potong Satu pisang kepok menjadi 5 bagian Setelah itu siapkan tusuk sate Tusukkan pisang ke tusuk sate Satu tusuk sate isinya 4 potong Oke seperti ini ya teman-teman Setelah itu siapkan tepung beras sebanyak 3 sendok makan Dan tepung terigu sebanyak 3 sendok makan Garam secukupnya Dan air kapur 3 sendok teh Untuk air kapur bisa di skip jika tidak suka ya teman-teman Setelah itu tambahkan air secukupnya Aduk-aduk sampai dia tercampur rata Oke seperti ini teman-teman kekentalannya Terus siapkan tepung panir Ambil kembali pisang yang sudah kita tusuk-tusuk tadi Kemudian celupkan ke dalam larutan tepung Setelah itu baluri dengan tepung panir Lakukan terus hal ini sampai selesai ya teman-teman Nah seperti ini hasilnya teman-teman Ini siap untuk kita goreng Panaskan minyak Goreng pisang yang sudah kita baluri tepung panir tadi Untuk tingkat kematangannya bisa disesuaikan ya teman-teman Oke ini sudah cukup Selanjutnya mau aku tiriskan Oke pisang kepo sudah ready Nah ini aku mau tambahkan topping coklat lumer ya teman-teman Biar tambah rasanya tambah maknyos Dan anak-anak tentunya suka ini sama coklat Terima kasih sudah mampir di channel aku ya teman-teman Like video ini Jika kamu suka jangan lupa tinggalkan komentarnya ya Yang membangun dan positif pastinya Yang belum subscribe silahkan subscribe Yang sudah subscribe Semoga segala usahanya berjalan lancar dan sukses Dan semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat Oke kita lanjut ke resep kedua ya teman-teman Siapkan pisang kepo sebanyak 15 buah Kemudian daun pandan 1 lembar yang sudah dipotong-potong menjadi 3 Dan garam 1,5 sendok teh Gula 7 sendok makan Kemudian tepung beras 3 sendok makan Dan santan 500 ml Dengan kekentalan sedang Selanjutnya Kupas pisang kepo Kemudian belah menjadi 2 bagian Untuk potongannya bisa disesuaikan dengan selera ya teman-teman Lakukan sampai selesai Setelah selesai sisihkan kulitnya Siapkan wajan Pindahkan pisang yang sudah dikupas ke dalam wajan Setelah itu Tambahkan gula Dan Tambahkan daun pandan Serta garam Kemudian Masukkan air Secukupnya Sampai pisangnya terendam ya teman-teman Setelah itu Didihkan Sambil menunggu Pisangnya mendidih Kita mau larutkan tepung Dengan sedikit air santan ya teman-teman Aduk-aduk sampai dia tercampur rata Seperti ini Nah ini pisang sudah mendidih Kemudian kita aduk Untuk memastikan gulanya sudah larut Setelah itu Tambahkan santan Nah ini sudah mendidih Selanjutnya Tambahkan larutan tepung Aduk-aduk sampai dia Mengental Seperti ini ya teman-teman Nah ini dia Resep kedua Sudah siap Untuk takjil bulan Ramadan Terima kasih Sudah mampir di channel aku ya teman-teman Sampai jumpa kembali Di video aku berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh